Intro Halo rekan-rekan mahasiswa dimanapun anda berada Saat ini anda kembali menyumbang video penjelasan materi perkuliahan di mata kuliah statistika Dengan saya Tau Sigi Wow Sudara pada materi kita kali ini kita akan belajar dengan topik probabilitas atau peluang Nah probabilitas atau peluang ini akan menjadi model anda untuk mempelajari bagaimana menguji hipotesis Yang akan kita pelajari pada materi selanjutnya Dimana pengujian hipotesis ini kita akan selalu gunakan dalam beberapa teknik analisis yang melakukan teknik pengujian teori Atau pada teknik analisis penelitian yang bersifat kuantitatif Nah oleh karena itu pemahaman tentang teori probabilitas tentu menjadi satu keharusan kepada anda Agar bisa mengerti bagaimana cara pengujian hipotesis di materi kita selanjutnya Lalu lanjutan pada materi probabilitas ini nanti juga kita akan belajar beberapa distribusi probabilitas Yaitu distribusi probabilitas diskret dan distribusi probabilitas kontinu Nah oleh karena itu mari kita fokus dulu pemahaman kita pada pembahasan kita hari ini Teori probabilitas Teori probabilitas secara definisi atau peluang kita bisa katakan merupakan suatu cara Untuk mengungkapkan suatu keyakinan bahwa suatu kejadian akan terjadi Misalkan kita yakin bahwa nanti sore akan hujan Dimana keyakinan kita ini didasari pada pengamatan kita setiap sore bahwa di daerah kita setiap sore selalu hujan Atau misalnya kita mengikuti suatu seleksi Dimana yang dibutuhkan katakan adalah 1000 Lalu yang mendaftar katakan hanya 900 Berarti bahwa besar kemungkinan kita akan diterima Karena yang diterima 1000 yang mendaftar hanya 900 Dan beberapa event-event yang lain yang mungkin kita dapatkan atau kita temukan dalam kehidupan sehari-hari Sehingga teori probabilitas ini pada dasarnya kita sering gunakan dalam setiap Atau pada setiap kita mengambil sebuah keputusan Yang didasari pada pengalaman-pengalaman sebelumnya Dalam teori probabilitas kita kenal nilainya adalah nilai dari probabilitas suatu kejadian itu antara 0 dan 1 Jadi kalau misalnya nilai probabilitas adalah 0 Ini suatu nilai yang menunjukkan bahwa kejadian tidak akan terjadi Kalau kemudian nilainya adalah 1 Maka nilai kejadian ini menunjukkan bahwa probabilitas sebuah kejadian pasti akan terjadi Lalu kalau nilainya biasanya kita temukan antara 0 sampai 1 itu Nah apabila nilainya adalah 0,5 Maka probabilitas kejadian ini kita katakan Memiliki peluang terjadi setengah dan tidak terjadi setengah Atau 50-50 Oke jadi pada materi kita ke depan Ya tidak akan mungkin ada suatu nilai probabilitas yang lebih dari 1 Jadi yang harus Anda pahami Ya bahwa tidak ada nilai probabilitas yang lebih dari 1 Atau nilai probabilitas yang negatif Berbicara tentang probabilitas tentu ada 3 konsep yang harus Anda pahami Yang pertama adalah percobaan Yang kedua hasil Dan yang ketiga kejadian Nah konsep percobaan dalam teori probabilitas Merupakan pengamatan terhadap beberapa aktivitas Atau tindakan pengambilan beberapa pengukuran Misalkan kita mengamati setiap sore Ya bahwa oh ternyata di daerah saya selalu hujan Hujannya terjadi pada pukul 6 Nah apabila kita mencatat setiap kejadian-kejadian tersebut Misalnya kejadian hujan setiap sore Maka ini namanya adalah percobaan Atau misalnya kita mengamati Bagaimana tingkat pertemuan pendapatan di sebuah perusahaan Dari setiap hari kita mengamati tingkat pendapatannya Dan biaya yang dikeluarkannya Kita catat setiap historis pendapatan yang diperoleh dan pengeluarannya Maka ini namanya adalah percobaan Untuk mengambil keputusan di kemudian hari Misalnya mengukur probabilitas sebuah perusahaan tersebut Memperoleh laba berapa persen Atau malah rugi Sedangkan bagian yang kedua adalah hasil Nah konsep hasil ini adalah Merupakan suatu hasil yang terjadi dari sebuah percobaan Apabila kita misalnya mengamati hujan setiap sore Di jam 6 sore di daerah kita Maka hasilnya bisa jadi hujan Bisa jadi mendung Bisa jadi tidak Nah inilah hasil-hasil yang akan kita dapatkan Melalui pengamatan yang kita lakukan Atau misalnya kita kembali ke contoh kasus pengamatan kita Bahwa kita mengamati laba yang diperoleh sebuah perusahaan setiap hari Maka hasil-hasil yang akan terjadi dari hasil pengamatan kita adalah Pertama perusahaan itu memperoleh laba Yang kedua perusahaan itu memperoleh rugi Atau perusahaan itu memperoleh pre-given point atau pulang pokok Nah dalam beberapa contoh klasik yang akan kita temui Misalnya dalam pelemparan mata uang Ya maka kalau kita melempar mata uang Satu mata uang logam ke atas Maka itu namanya adalah percobaan Berapa kali kita melempar mata uang itu ke atas Kemudian kalau misalnya yang muncul adalah Sisi gambar kita ketahui dua sisi pada mata uang Yaitu gambar dan angka Maka hasilnya adalah munculnya angka atau munculnya gambar Nah ini yang disebut dengan hasil Sedangkan kejadian konsep yang ketiga dalam teori probabilitas adalah Kumpulan dari suatu hasil dari sebuah percobaan Misalkan kita melempar mata uang logam Maka apa yang akan terjadi Maka kita amati ternyata Oh yang muncul adalah sisi gambar Itu yang disebut dengan kejadian Atau kita mengamati kejadian munculnya sisi angka Kalau misalnya kita melempar mata uang logam Atau kalau misalnya kita melempar dadu Oh yang muncul sisi angka sisi satu Dari enam sisi mata dadu Yang kita lempar Kalau misalnya dalam bisnis Tadi kita mengamati apakah bisnis atau perusahaan itu mengalami untung atau rugi Maka kita akan menanyakan Berapa kali perusahaan itu mengalami rugi selama seminggu terakhir Atau berapa kali perusahaan itu mengalami untung selama seminggu terakhir Jadi inilah yang disebut dengan kejadian Nah dalam teori probabilitas kita kenal ada dua pendekatan yang akan Yang selalu digunakan dalam mengukur nilai probabilitas sebuah kejadian Yang pertama kita sebut dengan pendekatan objektif Jadi pendekatan objektif ini tentu didasari pada data dan fakta Artinya mengukur suatu probabilitas kejadian didasari pada ukuran-ukuran data statistik yang dapat dipertanggungjawabkan Ini namanya adalah mengukur nilai probabilitas kejadian dengan pendekatan objektif Yang kedua pengukuran nilai probabilitas ini didasari pada nilai-nilai yang mungkin hanya karena keyakinan Atau karena dia mungkin ada rasa nasionalisme Atau beberapa unsur-unsur yang lain yang mempengaruhi psikologi seseorang Sehingga orang yang mengambil keputusan tersebut Mengatakan bahwa sebuah kejadian akan terjadi Tidak didasari pada data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan Melainkan oleh faktor-faktor lain Misalnya karena faktor terlalu berharap dan lain sebagainya Misalnya begini kita akan mengikuti atau menyaksikan pertandingan sepak bola Katakan adalah kita menyukai satu grup tertentu atau kelompok tertentu Maka kita yakin bahwa mereka yang akan menang Walaupun belum tentu Yang menentukanlah bagaimana kelompok tersebut bermain di lapangan nantinya Nah kalau kita mengamati kemudian pendekatan objektif ini Kita kelompokkan lagi menjadi dua Yang pertama adalah probabilitas klasik Dan yang kedua adalah probabilitas embrace Nanti kita lihat apa perbedaannya Sedangkan kalau pendekatan subjektif ini Hanya didasarkan pada informasi yang ada Lalu tentu pada pembahasan kita selanjutnya Kita hanya fokus pada probabilitas klasik dan probabilitas embrace ini Nah secara lingkas kita coba lihat Apa perbedaan antara probabilitas klasik dan probabilitas embrace Kalau probabilitas klasik ini didasari pada hasil-hasil Atau pada suatu asumsi bahwa Prioritas hasil kejadian adalah selalu sama Misalnya kita melempar mata uang logam Maka hasilnya adalah munculnya gambar Atau munculnya angka Dimana kedua sisi mata uang ini tentu haruslah seimbang Sehingga munculnya angka memiliki probabilitas yang sama dengan munculnya gambar Jadi kalau terpenuhi asumsi ini maka kita menggunakan pendekatan klasik Tetapi kalau tidak maka ini namanya adalah probabilitas embrace Dimana pendekatan probabilitas embrace ini didasari nanti pada frekuensi relatif Atau lebih sederhananya bahwa Kita mengukur probabilitas sebuah kejadian di masa yang akan datang Didasari pada Historical data yang terjadi di masa sebelumnya Misalnya tadi kita akan mengukur probabilitas Hujan pada sore hari ini Didasari pada data yang kita ukur pada beberapa hari terakhir Oh ternyata sering hujan Dan seterusnya Nah ini kira-kira pendekatan yang kita akan gunakan pada pengukuran nilai probabilitas Kita mulai pada pendekatan klasik Jadi klasik ini adalah merupakan kelompok pendekatan objektif Kalau tadi saya katakan bahwa Pengukuran nilai probabilitas dengan pendekatan klasik Ini didasari pada asumsi bahwa Hasil-hasil dari sebuah percobaan ini akan memiliki peluang yang sama Apabila ini terpenuhi asumsinya Maka kita menggunakan pendekatan klasik Nah dalam pengukuran nilai probabilitasnya Kita menggunakan formula bahwa Probabilitas sebuah kejadian Ini adalah hasil bagi atau nisbah antara jumlah hasil yang kita harapkan Dibagi dengan jumlah seluruh hasil yang mungkin Jadi misalnya kalau kita melempar mata dadu Dengan berjumlah sisinya 6 Maka yang disebut dengan seluruh hasil yang mungkin ini adalah 6 sisi mata dadu itu Sedangkan yang diharapkan ini katakan Adalah misalnya muncul angka genap Muncul sisi 1 Angka 1 dan seterusnya Nah kalau misalnya kita memperhatikan percobaan Pelemparan mata dadu ini kita bisa kelompokkan Pendekatan klasik karena Munculnya sisi 1 Sisi 2 Sisi 3 Tentu memiliki peluang yang sama Nah oleh karena itu Kita bisa menghitung nilai probabilitas kejadian Pada pelemparan mata dadu Dengan menggunakan pendekatan klasik Nah ini contoh yang mungkin kita bisa kembangkan ke depan Dalam beberapa contoh kasus yang lebih realistisnya Misalnya ketika Anda mengikuti event Katakan pemilihan ketua kelas di sebuah kelas Dimana setiap anggota atau setiap orang yang terpilih Memiliki peluang yang sama untuk dipilih Maka itu adalah merupakan pendekatan klasik Jadi disitu kata kuncinya bahwa Hasil-hasil dari suatu percobaan Memiliki peluang yang sama untuk muncul Mari kita ambil sebuah contoh kasus misalnya begini Berapa probabilitas kejadian munculnya angka genap Pada pelemparan mata dadu yang bersisi 6 Jadi kalau misalnya kita perhatikan bahwa Mata dadu yang bersisi 6 itu ada 3 yang berangka genap Yaitu mata dadu sisi 2 Sisi 4 atau mata 4 dan mata 6 Sehingga kita bisa katakan bahwa Hasil yang kita harapkan itu adalah 3 Sedangkan hasil yang akan muncul Adalah ada 6 Yaitu Jumlah hasil yang atau seluruh hasil yang mungkin itu ada 6 Yaitu 6 sisi mata dadu Nah oleh karena itu maka Probabilitas munculnya angka genap Pada pelemparan mata dadu adalah Kita bisa hitung Yaitu 3 Jumlah hasil yang diharapkan Dibagi dengan jumlah seluruh hasil yang mungkin ada 6 Atau kalau kita sederhanakan 1 per 2 atau 0,5 Nah ada syarat yang harus kita perhatikan Dalam perhitungan nilai probabilitas ini Bahwa harus terpenuhi syarat yang disebut dengan Mencuali eksklusif Atau syarat saling lepas Artinya bahwa ketika kita melakukan percobaan Hasil yang muncul tentu Haruslah saling lepas Dikatakan dia saling lepas Apabila suatu peristiwa Kejadian satu peristiwa Akan menghalangi peristiwa yang lain Untuk terjadi pada waktu yang sama Misalnya kalau kita lempar mata dadu Munculnya angka 1 tentu akan menghalangi Munculnya angka 2 Karena tidak mungkin muncul dua mata dadu Atau dua sisi mata dadu Sekaligus pada peremparan Satu mata dadu Dalam sebuah percobaan Nah ini yang disebut dengan Munculi eksklusif Yang kedua Syarat yang kedua disebut dengan Collectively eksklusif Atau lengkap terbatas Artinya bahwa Kalau kita melakukan suatu percobaan Maka hasil yang Yang akan terjadi Haruslah ada hasilnya Ya paling sedikit Satu dari rangkaan peristiwa ini Harus terjadi Misalnya kita lempar mata dadu Lalu kita tanya Hasilnya apa? Oh tidak muncul sama sekali Ini Tidak Satu hal yang Tidak mungkin terjadi Ya pasti muncul mata dadu Atau muncul sisi mata dadu Apakah sisi satu Dua Tiga Empat Atau Lima Atau enam Jadi ini yang disebut dengan Collectively eksklusif Nah Kalau kita sudah memahami konsep Teori prioritas yang Menggunakan pendekatan klasik Maka sekarang kita lihat Perhitungan nilai prioritas Sebuah kejadian Menggunakan pendekatan Relatif Atau empiris Oke Prioritas relatif ini Merupakan prioritas Suatu kejadian Dimana Sebagian dari Sejumlah kejadian serupa Telah terjadi Di masa lalu Artinya Mengukur suatu Probabilitas kejadian Di masa depan Didasari pada Data fakta Historis Kejadian yang telah terjadi Di masa sebelumnya Nah ini yang kita sebut dengan Probabilitas relatif Ya katakan misalnya Kita mengikuti SNPTN Maka ternyata Pada Beberapa tahun terakhir Katakan misalnya Ya Kita tidak Pernah diterima ya Lalu Kita bisa memberi Sebuah keputusan Oh ternyata tahun ini Kalau saya ikuti lagi SPM PTN Maksudnya Besar kemungkinan Saya tidak lulus Katakan begitu Ya Atau beberapa Event yang kita Amati Misalnya Contoh tadi Sering hujan Ya ternyata Di daerah kita Kok sering hujan Setiap sore Ya Maka kita bisa Mengambil probabilitas Atau mengukur probabilitas Terjadinya hujan Pada sore hari ini Ya katakan 90% Ini didasari pada Data sebelumnya Dalam mengukur nilai Probabilitas Pendekatan relatif ini Kita menggunakan Formula Bahwa probabilitas Suatu kejadian Adalah Hasil bagi Atau nisbah Antara Jumlah seluruh Suatu kejadian Munculnya Suatu kejadian Maksudnya Dibagi dengan Jumlah seluruh Pengamatan Yang kita lakukan Misalnya kita ambil Contoh begini Katakan Pada suatu Catatan Yang terekam Yaitu Tercatat Bahwa pada 1 Februari 2003 Pesawat ulang Aling Kolombia Meledak Katakan Di luar angkasa Begitu itu Beritanya Dimana Berita ini Merupakan Atau Dicatat Bahwa Ini merupakan Bencana kedua Dalam 113 Misi Luar angkasa NASA Ya Maka Kalau misalnya Pada Tahun selanjutnya Katakan NASA akan Melakukan Misi yang Sama Keluar Angkasa Maka Pertanyaannya Adalah Berapa Prioritas Misi Yang akan Dilakukan Di kemudian Hari Akan Berhasil Ya Jadi Kita Bisa Mengukurnya Dengan Menggunakan Historis Di masa Sebelumnya Dari 113 Misi Yang Pernah Dilakukan NASA Keluar Angkasa Oke Untuk Menyelesaikannya Maka Pertama Kita Bisa Membuat Identifikasi Bahwa Jumlah Seluruh Dari Pengamatan Kita Dalam Contoh Kasus Ini Adalah Yaitu Seluruh Atau Semua Misi NASA Keluar Angkasa Dari Soal Diketahui Ada 113 Misi NASA Keluar Angkasa Yang Kedua Kalau Kita Mengamati Bahwa Dari 113 Ini Ternyata Ada Dua Misi Yang Gagal Berarti Yang Suksesnya Adalah Tentu Selisih Dari 113 Dengan Dua Misi Yang Gagal Jadi Dari 113 Misi Ada 111 Misi Yang Sukses Misi Yang Sukses Inilah Yang Kita Jadikan Sebagai Patokan Kita Mengukur Misi Sukses Kedepannya Oleh Karena Itu Kita Bisa Ukur Prioritas Misi Sukses Di Masa Yang Akan Datang Adalah Yaitu Hasil Bagi Antara 111 Misi Yang Sukses Dibagi Dengan 113 Total Misi Luar Angkasa Dari Yang Dilakukan NASA Hasil Nisbahnya Adalah 0,9823 Atau 98,23% Nah Oleh Karena Itu Maka Kita Bisa Katakan Bahwa Misi NASA Kedepan Keluar Angkasa Akan Sukses Dengan Nilai Probabilitas 0,9823 Atau 98,23% Nah Ini Yang Sebenarnya Menghitung Nilai Prioritas Pendekatan Empiris Lalu Pendekatan Yang Ketiga Yang Kita Kenalkan Tadi Adalah Pendekatan Subjective Yaitu Hanya Didasari Pada Informasi Apapun Yang Tersedia Kadangkala Informasi Hoxpun Ini Bisa Dijadikan Sebagai Sebagai Acuan Untuk Mengukur Sebuah Prioritas Kejadian Oke Nah Misalnya Ini Contohnya Katakan Misalnya Mempergerakan Kemungkinan Tim Nasional Indonesia Masuk Dalam Sebuah Pertandingan Bila Dunia Katakan Begitu Kita Dasari Ini Hanya Karena Kecintaan Kita Pada Tim Nasional Kita Atau Misalnya Mempergerakan Kemungkinan Defisit APBN Ya Dan Beberapa Contoh-contoh Kasus yang lain Yang Hanya Didasari Pada Informasi Apapun Yang Tersedia Ya Misalnya Karena Sekarang Out Ada Ada Covid Lalu Kemudian Pendapatan Negara Dari Pajak Tentu Akan Menurun Maka Kita Bisa Atau Mengambil Sebuah Ukuran Bawa Nanti APBN Kita Tahun Ini Akan Defisit Setengah Ya Walaupun Belum Tentu Ya Kita Harus Ukur Dulu Kita Lari Datanya Baru Kita Mestinya Mengambil Keputusannya Ya Tetapi Ya Itulah Namanya Pendekatan Mengukur Nilai Prioritas Pendekatan Subjektif Oleh Karena Itu Dalam Ilmu Statistika Yang Kita Akan Gunakan Tentu Hanya Pendekatan Klasik Atau Pendekatan Empiris Dalam Penelitian Penelitian Yang Kita Lakukan Tentu Yang Lebih Banyak Kita Gunakan Pendekatan Empiris Yaitu Mengukur Prioritas Yang Akan Terjadi Di Masa Depan Di Dasari Pada Data Yang Telah Terjadi Di Masa Sebelumnya Baik Sudara Setelah Kita Memahami Konsep Probabilitas Dan Pendekatan Yang Kita Gunakan Dalam Pengukuran Probabilitas Selanjutnya Kita Lihat Beberapa Aturan Atau Kaidah Dalam Menghitung Atau Menjumlahkan Atau Mengalihkan Dua Buah Kejadian Atau Prioritas Dua Buah Kejadian Nah Kita Mulai Dulu Dari Aturan Penjumlahan Dalam Mengukur Penjumlahan Atau Menjumlahkan Dua Buah Probabilitas Kejadian Ini Nanti Kita Kenalkan Ada Dua Aturan Yaitu Aturan Khusus Dan Aturan Umum Nah Kita Mulai Dulu Pada Aturan Khusus Ya Penggunaan Aturan Khusus Dan Aturan Umum Tentu Didasari Pada Beberapa Karakteristik Dari Kejadian Yang Kita Katakan Misalnya Kita Mengamati Ada Dua Buah Kejadian Misalnya Kejadian A Dan Kejadian B Apabila Kedua Kejadian Ini Tidak Terikat Satu Sama Lain Ya Artinya Tidak Saling Mempengaruhi Bersifat Independen Itu Maksudnya Maka Nilai Prioritas Yang Kita Ukur Dengan Rumus Yaitu Prioritas A Atau B Kata Kuncinya Atau Yaitu Penjumlahan Nilai Prioritas A Tambah Dengan Prioritas B Kita Jumlahkan Langsung Ya Jadi Sekali lagi Kata kuncinya Adalah Atau Oke Kalau Misalnya Kita Ambil Contoh Misalnya Begini Sebuah Mesin Otomatis Mengisi Kantong Plastik Dengan Kacang Kemudian Kebanyakan Kantong Tersebut Berat Beratnya Tepat Tetapi Sebuah Kantong Misa Saja Mungkin Terlalu Ringan Atau Terlalu Berat Jadi Ada Namanya Kesalahan Mesin Atau Error Yang Terjadi Lalu Dilakukan Pemeriksaan Terhadap 400 Kantong Yang Telah Diisi Kacang Ternyata Hasil Pengamatannya Katakan Begini Dari 400 Kantong Ini Ada 10 Kantong Yang Terlalu Ringan Misalnya Satu Kantong Itu Harus Diisi Dengan 200 Gram Dari 10 Kantong Ini Mungkin Ada Yang Hanya 190 Gram Dan Kurang Dari 200 Gram Lalu Katakan Ada Juga Yang Memenuhi Syarat Yaitu Terlalu Lebih Banyak Ya Sebanyak 360 Yang Memenuhi Syarat Dan Ada Yang Terlalu Berat Sebanyak 30 Ya Oke Jadi Kalau Misalnya Ini Adalah Kejadian Kita Simpulkan Dengan A B Dan C Jadi Kejadian Adalah Terambil Niat Misalnya Kantong Yang Terlalu Ringan Kejadian B Adalah Kantong Yang Memenuhi Syarat Dan Kejadian C Adalah Kantong Yang Terlalu Berat Oke Oleh Karena Itu Maka Kita Bisa Ukur Nilai Probabilitas Untuk Masing Masing Kejadian Misalnya Kalau Untuk Terlalu Atau Untuk Kantong Yang Terlalu Berat Kejadian Adalah Atau Probabilitas Kita Ukur Dengan Menisbahkan Atau Membagikan Jumlah Kantong Yang Terlalu Ringan Dengan Total Kantong Yang Kita Mati Jadi 10 Bagi 400 Adalah 0,025 Kemudian 360 Bagi 400 Adalah 0,9 Dan 30 Per 400 Adalah 0,075 Oke Total Dari Probabilitas Tentu Adalah 1 Oke Maka Pertanyaannya Berapa Probabilitas Suatu Kantong Terlalu Ringan Atau Terlalu Berat Jadi Disini Ada Dua Kejadian Yang Kita Akan Jumlahkan Nilai Probabilitas Yaitu Kejadian Kantong Yang Terlalu Ringan Berarti Kejadian A Dan Terlalu Berat Yaitu Kejadian C Nah Karena Kita Gunakan Kata Atau Disini Maka Kita Menggunakan Oleh karena itu Kita Selesaikan Karena Kita Anggap Bahwa Prioritas Kejadian A Itu Adalah Terpilihnya Suatu Kantong Yang Memiliki Terlalu Ringan Dimana Nilai Prioritas Kejadian A Adalah 0,025 Maka Kita Bisa Tuliskan Bahwa PA Sama Dengan 0,025 Sedangkan PB Adalah 0,9 Yaitu Prioritas Terpilihnya Kantong Yang Memiliki Berat Sesuai Standar Dan Prioritas C Atau PC Yaitu Prioritas Terpilihnya Satu Kantong Yang Memiliki Terlalu Berat Yaitu 0,075 Nah Untuk Menjawab Pertanyaannya Berapa Prioritas Satu Kantong Terlalu Ringan Atau Terlalu Berat Maka Kita Gunakan Rumus Aturan Khusus Yaitu PA Atau C Sama Dengan Penjumlahan Nilai Prioritas A Dengan C Jadi Bahwa A dan C Ini Tidak Saling Terikat Atau Dia Bersifat Independen Karena Apa Tidak 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 Kantong Yang Masuk Kategori A Terlalu Ringan Lalu Dia Masuk Kategori Terlalu Berat Tidak Mungkin Jadi Kantong Itu Kalau Terlalu Ringan Terlalu Ringan Atau Masuk Kategori C Terlalu Terlalu Berat Berarti Dia Memenuhi Syarat Penggunaan Kaida Atau Aturan Penjumlahan Aturan Khusus Ini Nah Oleh Karena Itu Kalau Kita Jumlahkan Maka Nilai Prioritas Nya 0,1 Atau 10% Oke Ini Aturan Khusus Lalu Aturan Yang Kedua Adalah Kita Kenal Aturan Penjumlahan Aturan Penjumlahan Ini Tentu Kalau Misalnya Syarat Yang Kita Gunakan Pada Aturan Khusus Tidak Terpenuhi Yaitu Sifat Independensi Masing-masing Kejadian Oke Kalau Misalnya Dua Buah Kejadian Katakan A Dan B Terikat Satu Sama Lain Maka Kalau Kita Jumlahkan Kedua Buah Kejadian Itu Kita Gunakan Nilai Atau Rumus Yerlah Ini Jadi Ada Keterikatan Pro Kejadian Satu Dan Kejadian Dua Maka Kita Tidak Bisa Menggunakan Aturan Khususus Tetapi Kita Menggunakan Aturan Umum Yaitu Adalah Prioritas A Atau B Sama Dengan Prioritas Kejadian A Tambahkan Prioritas Kejadian B Kurangi Dengan Nilai Prioritas Yang memiliki Keterikatan Tersebut Yaitu BA Dan B Agar Lebih Paham Mari kita Ambil Contoh Misalnya Berapa Prioritas Prioritas Sebuah Kartu Yang Terpilih Secara Acak Dari Tumpukan Kartu Bridge Adalah Kartu Raja Atau Kartu Bergambar Hati Disini Dia Menggunakan Kata Kunci Atau Berarti Penjumlahan Kejadian Terambilnya Kartu Raja Dan Kejadian Kedua Terambilnya Kartu Bergambar Hati Nah Sebelum Kita Menjawab Kita Harus Mengamati Dulu Berapa Banyak Jumlah Kartu Bridge Ya Kartu Bridge Yang Kita Kenal Itu Sebanyak 52 Ya 52 Kartu Tumpukannya Ya Yaitu Terdiri Dari 1 2 3 10 Ya Lalu J Q K Kemudian Ini Jumlahnya Kan 13 Ini 13 13 13 Ya Jadi 13 X 4 Oke Nah Kita Mati Inilah Gambar Skov Ini Gambar Hati Ini Gambar Wajik Dan Ini Gambar Keriting Jadi Kalau Kita Baca Ini Raja Atau King Skov Raja Hati Raja Wajik Dan Raja Keriting Oke Jadi Kalau Kita Hitung Ternyata Jumlah Rajanya Ada 4 Yaitu Raja Skov Raja Hati Raja Wajik Dan Raja Keriting Kemudian Jumlah Yang Bergambar Hati Itu Sebanyak 13 Yaitu Hati 1 Hati 2 Sampai 10 Hati J Hati Q Hati K Sedangkan Raja Hati Raja Yang Bergambar Hati Hanya Satu Begitu Dimana Jumlah Seluruh Kartu Ini Adalah 52 Nah Oleh Karena Itu Untuk Menjawab Pertanyaannya Adalah Berapa Prioritas Terampilnya Gambar Raja Atau Gambar Hati Gambar Raja Kartu Raja Atau Gambar Kartu Yang Bergambar Hati Jadi Ada Keterkaitan Disini Yaitu Bahwa Pertama Prioritas Terampilnya Kartu Raja Jadi Adalah Kartu Raja Sebanyak 4 Katakan Kita Beri Simbol PA 4 Per 52 0,0769 Kemudian Prioritas Terampilnya Kartu Hati Kartu Hati Sebanyak 13 Total Seluruh Kartu 52 13 Per 52 0,25 Kemudian Yang Memiliki Keterkaitan Tadi Gambar Raja Yang Bergambar Hati Berarti Karena Raja Adalah A Lalu Simbol Dari Hati Adalah B Raja Hati Tentu A Dan B Adalah Sebanyak 1 1 Per 52 Nilai Prioritas 0,0192 Nah Oleh Karena Itu Ketika Kita Menghitung Nilai Prioritas Terampilnya Kartu Raja Atau Kartu Bergambar Hati Kita Bisa Jawab Adalah Seperti Ini Jadi PA Tambah PB Kurang PA Dan B Yaitu 0,0769 Tambah 0,25 Kurangi Dengan 0,0192 Jadi Ini Yang Memiliki Keterkaitan Antara Kejadian A Dan Kejadian B Oke Jumlahnya Adalah 30,76% Jadi Kalau Kita Jawab Prioritas Terampilnya Kartu Raja Atau Gambar Bergambar Hati Kartu Bergambar Hati Adalah 30,76% Sudara Setelah Kita Mempelajari Bagaimana Menghitung Atau Menjumlahkan Prioritas Dua Buah Kejadian Dengan Aturan Khusus Dan Aturan Umum Pada Matris Selanjutnya Kita Akan Belajar Aturan Perkalian Dua Buah Atau Aturan Perkalian Nilai Prioritas Dua Buah Kejadian Nah Ada Dua Juga Aturannya Yaitu Aturan Khusus Dan Aturan Umum Oke Dia Dikatakan Aturan Khusus Sama Seperti Pada Aturan Penjumlahan Sebelumnya Bahwa Dua Buah Kejadian Bersifat Independen Atau Tidak Saling Mempengaruhi Oke Kalau Misalnya Dua Buah Kejadian Katakan Kejadian B Apabila Dua Buah Kejadian Ini Tidak Berpengaruh Atau Tidak Saling Mempengaruhi Ya Maka Ini Namanya Atau Untuk Mengalihkannya Kita Menggunakan Aturan Khusus Oke Rumusnya Adalah Bahwa Probabilitas Kejadian A Dan B Kata Kuncinya Adalah Kata A Da X Ulang Kata Kunci Kata Dan Yaitu Hasil Kali Nilai Prioritas Kejadian A Dengan Nilai Prioritas Kejadian B Oke Kita Ambil Contoh Misalnya Begini Sebuah Survei Yang dilakukan Sebuah Perusahaan Menyatakan Bahwa Dari 60 Pelanggan Pelanggannya Akan Melakukan Pemesanan Kursi Tahun Lalu Lalu Dua Orang Pelanggannya Dipilih Secara Acak Lalu Pertanyaannya Adalah Berapa Prioritas Keduanya Melakukan Pemesanan Kursi Tahun Lalu Maka Kalau Kita Selesaikan Contoh Kasus Seperti Ini Kita Bisa Mengatakan Bahwa Kejadian A Ini Adalah Terpilihnya Pelanggan Pertama Karena Ada Dua Pelanggan Yang Akan Kita Pilih Yaitu Keduanya Dimana Kalau Kata Keduanya Berarti Pelanggan Satu Dan Pelanggan Dua Berarti Kata Kunci Yang Dan Oleh Kalian Maka Prioritas Nya 1 60 Kemudian Terpilihnya Pelanggan Kedua Kita Sebut Sebagai Kejadian B Dimana Prioritas Nya Juga Sama 1 60 Nah Kemudian Kalau kita Hitung Prioritas Keduanya Kata Keduanya Ini Kata Kunci Kata Keduanya Ini Berarti Kalau kita Gunakan Kata Hubung Satu Ini Jauh Lebih Tepat Bukan Kata Hubung Atau Jadi Pelanggan Satu Dan Pelanggan Dua Itu Menunjukkan Keduanya Bukan Kata Atau Oke Berarti Kita Gunakan Aturan Perkalian Nah Apakah Kita Gunakan Aturan Khusus Atau Aturan Umum Coba Perhatikan Kalau Misalnya Kita Mengambil Pelanggan Satu Tentu Terpilihnya Pelanggan Kedua Disini Tidak Ada Akan Saling Mempengaruhi Atau Sifatnya Independen Karena Terpilihnya Pelanggan Satu Tidak Akan Menghalangi Terpilihnya Pelanggan Kedua Karena Dia Bersifat Independen Maka Kita Gunakan Aturan Khusus Oleh Karena Itu Kalau Kita Hitung Rumus Atau Nilainya Adalah Kita Kalikan Saja Prioritas Kedua Kejadian Ini Prioritas A Kalikan Prioritas B Sama Dengan 100 Per 60 Kali 1 Per 60 Adalah 1 Per 3600 Oke Ini Adalah Aturan Khusus Nah Bagaimana Kalau Misalnya Aturan Umum Sama Seperti Aturan Penjumlahan Sebelumnya Apabila Syarat Independensi Dua Buah Kejadian Tidak Terpenuhi Maka Kita Gunakan Aturan Umum Nah Misalnya Begini Jika Kalau Misalnya Ada Dua Kejadian Katakan Kejadian A Dimana Prioritas Munculnya Kejadian B Diketahui Sebelumnya Jadi Ada Dua Buah Kejadian Dimana Katakan Kejadian Satu Adalah Kejadian A Dan Kejadian Prioritas Sebelumnya Sudah Diketahui Yaitu Kejadian B Oke Kalau Misalnya Ini Syaratnya Berarti Bahwa Munculnya Kejadian A Ini Dipengaruhi Lalu Munculnya Kejadian B Karena Kejadian A Atau Menghitung Nilai Kejadian B Ini Dipengaruhi Oleh Munculnya Kejadian A Berarti Sifat Independensi Tidak Terpenuhi Oleh Karena Kita Gunakan Aturan Umum Nah Aturan Perkalian Bagaimana Yaitu Adalah Prioritas A Dan B Sama Dengan Prioritas A Kalikan Dengan Prioritas B Dimana Nilai B Ditentukan Oleh Kejadian A Untuk Memahami Aturan Umum Ini Kita Ambil Contoh Soal Misalkan Dalam Sebuah Kotak Terdapat 12 Klereng Ada 8 Klereng Yang Berwarna Putih Dan Yang Berwarna Merah Tentu Sisanya 8 Buah Kalau Misalnya Kita Mengambil 2 Buah Klereng Tanpa Kita Memperhatikan Warna Kita Ambil Secara Acak Dan Ketika Kita Mengambil Klereng Pertama Tanpa Kita Kembalikan Atau Tidak Ada Pemulihan Berarti Bahwa Kejadian Kedua Ini Ditentukan Oleh Kejadian Pertama Berarti Kejadian Satu Dan Kejadian Dua Tidak Bersifat Independen Karena Kejadian Satu Mempengaruhi Kejadian Kedua Maka Pertanyaan Berapa Prioritas Kedua Klereng Tersebut Terpilih Warna Putih Kata Kedua Ini Juga Kata Kunci Berarti Klereng Satu Dan Klereng Dua Tak Boleh Kita Katakan Klereng Satu Atau Klereng Dua Karena Kata Hubung Y Adalah Dan Maka Kita Gunakan Aturan Perkalian Baik Kita Coba Selesaikan Untuk Melesaikannya Kita Identifikasi Terlebih Dahulu Soalnya Bahwa Ada Dua Belas Klereng Di Dalam Kotak Delapan Berwarna Merah Putih Dan Empat Berwarna Merah Karena Ada Dua Buah Kejadian Maka Katakan Kejadian Pertama Tadi Adalah Katakan A Yaitu Pengambilan Klereng Warna Putih Yang Pertama Untuk Menghitung Nilai Prioritas Maka Kita Hitung Pertama Yaitu Bahwa PA Sama Dengan Ada Delapan Yang Berwarna Putih Di Dalam Kotak Lalu Ada Dua Belas Total Klereng Maka Prioritas Nisbah Delapan Dengan Dua Belas Atau Dua Per Tiga Sedangkan Kejadian B Adalah Yaitu Dimana Kejadian A Telah Kita Ketahui Sebelumnya Kenapa Karena Pertama Kita Ketahui Bahwa Pengambilan Klereng Pertama Atau Kejadian A Kita Tidak Lakukan Pengembalian Atau Pemulihan Sehingga Jumlah Klereng Di Dalam Kotak Tentu Berkurang Kalau Pengambilan Pertama Tadi Kita Ambil Satu Warna Putih Tentu Jumlah Klereng Di Dalam Kotak Berkurang Dari 12 Jadi 11 Warna Putih Berkurang Dari 8 Menjadi Nah Oleh Karena Itu Maka Kejadian B Setelah Kejadian A Diketahui Kita Hitung Dengan Rumus Ini Yaitu 7 Warna Putih Sisanya Dan 11 Warna Total Dari 12 Oleh Karena Itu Maka Nilai Prioritas Keduanya Atau Prioritas Terampil Keduanya Adalah Ini Ya Yaitu 2 Per Tiga Prioritas Kejadian A Lalu 7 Per 11 Prioritas Kejadian B Setelah Kita Ketahui Kejadian A Atau 0,42 Atau 42% Nah Ini Cara Menghitung Nilai Prioritas Kejadian Dua Kejadian Dengan Menggunakan Atau Mengalihkan Dua Prioritas Dua Kejadian Menggunakan Aturan Umum Sudara Sudara Materi Kita Selanjutnya Adalah Tabel Kontingensi Dimana Tabel Kontingensi Merupakan Pelengkap Yang Memudahkan Kita Dalam Menghitung Nilai Probabilitas Dimana Kita Mewadukan Dua Kondisi Yang Berbeda Atau Lebih Dengan Beberapa Kriterianya Jadi Berbicara Tentang Tabel Kontingensi Ini Yaitu Merupakan Tabel Yang Digunakan Untuk Mengelompokkan Pengamatan Sample Kedalam Dua Karakteristik Atau Lebih Misalnya Jenis Kelamin Agama Dan Beberapa Karakteristik Yang Lainnya Sebuah Tabel Kontingensi Adalah Sebuah Tabel Yang Merupakan Tabulasi Silang Yang Secara Semultan Merangkum Dua Variable Atau Hubungan Keduanya Oke Kalau Kita Lihat Biasanya Penggunaan Tabel Kontingensi Ini Untuk Skala Nominal Ya Seperti Misalnya Agama Jenis Kelamin Ras Dan Beberapa Skala Nominal Lainnya Oke Kalau Tabel Kon Misalnya Kita Lihat Ada 150 Orang Dewasa Yang Katakan Menonton Film Bulan Lalu Ya Menurut Jenis Kelamin Dan Jumlah Film Yang Ditonton Maka Katakan Responden Itu Dikategorikan Berdasarkan Dua Kategorinya Yaitu Jenis Kelamin Dan Jumlah Film Yang Ditonton Nah Oleh Karena Itu Kita Bisa Buat Tabulas Katakan Begini Dari Dari 150 Orang Dewasa Ya Ternyata Yang Menonton Atau Yang Tidak Menonton Sebanyak 60 Yang Menonton Satu Judul Minggu Yang Lalu Adalah Sebanyak 70 Orang Yang Menonton Dua Judul Atau Lebih Sebanyak 20 Orang Lalu Kalau Kita Kategorikan Menurut Jenis Kelamin Yang Tidak Menonton Sebanyak Laki-laki 20 Dan Perempuan 40 Yang Menonton Satu Judul Laki-laki 40 Perempuan 30 Yang Menonton Dengan Dua Judul Atau Lebih Laki-laki 10 Dan Perempuan 10 Jadi Totalnya Laki-laki 70 Dan Perempuan 80 Nah Dengan Table Ponting Ini Tentu Kita Mudah Membuat Klasifikasinya Seperti Ini Oke Selanjutnya Kita Coba Ambil Contoh Kasus Yang Lain Yang Menggambarkan Penggunaan Table Kontingensi Ini Dalam Menghitung Nilai Proyabilitas Dari Hasil Penggambaran Table Kontingensi Nah Contohnya Misalnya Katakan Sebuah Sample Dari Para Manager Yang Disurvey Tentang Loyalitas Terhadap Perusahaannya Oke Pertanyaan Yang Diajukan Katakan Jika Anda Diberikan Sebuah Tawaran Oleh Perusahaan Lain Yang Sama Atau Katakan Lebih Baik Dari Posisi Anda Sekarang Maka Apakah Anda Akan Tetap Bersama Perusahaan Anda Atau Setia Atau Malah Mengambil Posisi Yang Ditawarkan Tersebut Oke Berarti Pertanyaannya Ini Lebih Serahan Begini Apakah Manager Loyal Atau Tidak Loyal Oke Kemudian Dari 200 Manager Yang Disurvey Lalu Diklasifikasikan Pertama Itu Menurut Lama Kerja Mereka Di Perusahaan Tersebut Tabelnya Dengan Tabel Kontingensi Kurang Lebih Seperti Ini Jadi Lama Bekerja Pertama Kecil Dari Satu Tahun Satu Sampai Lima Tahun Enam Sampai Sepuluh Tahun Dan Lebih Dari Sepuluh Tahun Kenapa Karena Umumnya Seseorang Dengan Masa Kerja Yang Lebih Lama Biasanya Lebih Setia Atau Lebih Loyal Kepada Tempat Usaha Pekerjaannya Oke Jadi Kita Kelompokkan Menurut Loyalitasnya Yaitu Loyal Tetap Tinggal Atau Pindah Jadi Kalau Misalnya Tidak Katakan Dia Tetap Tinggal Berarti Kejadian A1 Kalau Dia Akan Memilih Pindah Itulah Kejadian A2 Kalau Dia Lama Kerja Kurang Dari Setahun Kejadian B1 Masa Kerjanya 1-5 Tahun Kejadian B2 6-10 Tahun Masa Kerjanya Kejadian B3 Dan Lebih dari 10 Tahun Kejadian B4 Oke Oke Nah Kalau Misalnya Kita Mengamati Datangnya Ini Jadi Kalau Kita Baca Bahwa Ada 10 Orang Manager Yang Memilih Akan Tetap Tinggal Ya Dan Dimana Masa Kerjanya Adalah Kurang Dari Setahun Ya Yang Yang akan Pindah Itu Sebanyak 25 25 Orang Ya Kalau Masa Kerjanya 1-5 Tahun Ada 45 Orang Manajer Yang Disurvey Yang Akan Setia Atau Loyal Sebanyak 15 Orang Dan Akan Pindah 10 Orang Kemudian Kalau Masa Kerjanya 6-10 Tahun Ya Hasil Surveinya Menunjukkan Ada 15 Sample Ya Ternyata Dari 15 Ini Yang Akan Tinggal Sebanyak 5 Atau Loyal Dan Yang Akan Memilih Pindah Sebanyak 10 Orang Oke Nah Pertanyaannya Tadi Adalah Berapa Prioritas Manager Yang Dipilih Secara Acak Loyal Pada Perusahaan Dan Telah Bekerja Lebih Dari 10 Tahun Ya Loyal Pada Perusahaan Berarti Kejadian A1 Ya Dari 200 Yang Loyal Sebanyak 120 Ya Kemudian Lama Kerja Lebih Dari 10 Tahun Ya Lama Kerja Yang Lebih Dari 10 Tahun Sampol 105 Oke Dari 105 Ini Loyal 75 Dan Pindah Sebanyak 30 Nah Untuk Menjawabnya Maka Kita Bisa Identifikasi Dulu Bahwa Jumlah Manager Yang Akan Tetap Tinggal Dari Tabel Kontingensi Itu Yaitu A1 Adalah 120 Orang Dari 200 Manager Oleh Karena Itu Maka Prioritas A1 Adalah 120 Bagi 200 Dan Hasil Penyederhanaan Adalah 3 Per 5 Oke Kemudian Jumlah Manager Yang Memiliki Masa Kerja Lebih Dari 10 Tahun Kita Beri notasi Tadi Adalah B4 Adalah Sebanyak 105 Orang Dari 200 Manager Ya Nah Maka Prioritasnya Atau Prioritas B4 Ini Adalah 105 Bagi 200 Atau Kita Serenakan 21 Per 40 Maka Prioritas Manager Yang Terpilih Adalah Manager Yang Akan Tetap Tinggal Dan Masa Kerja 10 Tahun Adalah Nah Ini Kita Kalikan Adalah Sebesar 0,315 Oke Intinya Bahwa Dengan Menggunakan Table Kontingensi Menyelesaikan Kasus-kasus Seperti Yang Kita Ceritakan Tadi Akan Lebih Mudah Ketika Kita Menggunakan Alat Bantu Table Kontingensi Untuk Mengidentifikasinya Saya Pikir Ini Materi Kita Tentang Teori Prioritas Yang Akan Mengantarkan Sudara Pada Materi Materi Selanjutnya Semoga Bermanfaat Atas Perhatiannya Saya Ucapkan Terima Kasih Terima